Jangan pandang remeh kalau anak demam, ya kan? Anak demam, ya, kita kalau belum sempat berobat, kita langsung kompres. Tapi kalau demamnya dikompres tidak menurun, bawa ke rumah sakit di emergensi, yang darurat. Kan rumah sakit, puskesma semuanya kan 24 jam, ya kan? Selama COVID-19 juga 24 jam, supaya mendapat pertolongan yang cepat, gitu kan? Jangan mengobati sendiri, jangan kemudian beli apotek, atau jangan mendengar nasihat orang lain, oh dengan obat ini, dengan obat ini. Ya, penyakitnya mungkin beda, gitu kan? Dan seringkali kita karena panik, ya, saya ngertilah. Itu, apalagi kalau kita masih tinggal sama orang lain, gitu kan? Maksudnya sama mertua, sama, ini kan, pengambil keputusan kan banyak, jadi kalau ada anak sakit. Ini yang menurut saya, bawa aja ke dokter, supaya lebih objektif, apa sebabnya, dan bisa diatasi, kalau perlu dirawat, dirawat.